Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat? Harapan dan doa saya Semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Dan diampuni dosa-dosanya Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi sepasang suami istri Hubungan suami istri tidak hanya memberikan kesenangan Kebahagiaan dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga saja Namun juga mulia dan berpahala sebab dilakukan dalam kondisi halal Hubungan suami istri juga dapat menjadi perkat Atau kunci rumah tangga yang bahagia dan menjadi hak bagi keduanya Yakni suami dan istri Agar lebih bahagia dan bersemangat ketika melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah Berikut ini adalah 15 pahala berhubungan suami istri menurut Islam Semoga menjadi motivasi untuk terus dekat dengan pasangan kita Tentunya pasangan yang sudah halal Yang pertama dinilai sebagai sedekah Dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa Hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan sahawat itu mendapatkan pahala Lalu beliau menjawab Bukankah jika kalian bersetupu pada yang haram Kalian mendapatkan dosa Oleh karenanya jika kalian bersetupu pada yang halal Tentu kalian akan mendapatkan pahala Yang kedua Membersihkan jiwa Karena berhubungan suami istri Dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman Lalu yang ketiga Mendapatkan pahala sepanjang hari Dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa Barang siapa Yang menggauli istrinya Sehingga mewajibkan mandi pada hari Jumat Kemudian dia pun mandi Lalu bangun pagi dan berangkat ke masjid pagi-pagi Dia berjalan dan tidak berkendara Kemudian duduk dekat imam Dan mendengarkan kutbah dengan seksama Tanpa sendau kurau Niscaya Ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya Selama setahun Balasan puasa dan sholat malam harinya Hadis riwayat termidi Lalu yang keempat Memenuhi hak suami istri Rasulullah SAW pernah bersabda Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengan suamimu Karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu Lalu yang kelima Jalan ke surga Ketika melakukan hubungan suami istri Maka kita mendapatkan pahala Itu merupakan salah satu jalan untuk menuju surganya Allah SWT Lalu yang keenam Pahala seperti kurban Rasulullah SAW bersabda Barang siapa mandi di hari Jumat Seperti mandi janabah Kemudian datang di waktu yang pertama Ia seperti berkurban seekor unta Barang siapa yang datang di waktu yang kedua Maka ia seperti berkurban seekor sapi Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga Ia seperti berkurban seekor kambing gibas Barang siapa yang datang di waktu yang keempat Ia seperti berkurban seekor ayam Lalu yang ketujuh Didoakan malaikat Jika kita melakukan hal yang halal Maka malaikat senantiasa mendoakan kita Lalu yang kedelapan Jauh dari laknat Rasulullah SAW bersabda Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang Lantas si istri enggan memenuhinya Maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh Hadis riwayat Bukhori Lalu yang kesembilan Membahagiakan diri dan hati Jika kita saling bisa memenuhi kebutuhan biologis Tentu saja Dari pihak istri maupun suami Akan merasa senang Dan bahagia hatinya Lalu yang kesepuluh Membuat hati sejuk Dalam sebuah hadis telah meriwayatkan Telah dijadikan kesenangan bagiku Dari kehidupan dunia Istri Wawangian Dan dijadikannya penyejuk mata hatiku Di dalam sholat Hadis riwayat Ahmad Lalu yang kesebelas Pahala kasih sayang Berhubungan suami istri Merupakan ibadah yang sangat menyenangkan Karena mendapatkan pahala kasih sayang Lalu yang kedua belas Menjadi pasangan terbaik Rasulullah SAW bersabda Sebaik baik kalian adalah Suami yang paling baik terhadap keluarganya Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga ku Hadis riwayat Adhirmizi Lalu yang ketiga belas Pahala mengalir sepanjang waktu Pahala akan terus mengalir bagi suami istri yang berhubungan badan Sebab hubungan badan memberi kebahagiaan Jika keduanya saling bahagia Maka hubungan rumah tangga akan harmonis Sehingga senantiasa pahala akan meningkat Yang keempat belas Mencegah keburukan Dengan melakukan hubungan suami istri Tentu akan menjauhkan dari keburukan Yakni menjauhkan dari maksiat Baik itu zina mata Zina hati Dan sebagainya Hal itu dikarenakan Apa yang diinginkan telah terpenuhi Oleh pasangannya Sehingga Ia tidak perlu hal lain Dari luar untuk bahagia Cukup dengan istri atau suaminya saja Lalu yang kelima belas Jauh dari maksiat Dihalalkan bagi kamu Pada malam hari Bulan puasa bersampur dengan istri-istri kamu Mereka adalah pakaian bagimu Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui Bahwasannya kamu tidak dapat menahan napsumu Karena itu Allah mengampuni kamu yang memberi maaf kepadamu Maka sekarang Campurilah mereka Dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu Dan makan minumlah hingga terang bagimu Benang putih dari benang hitam yaitu fajar Kemudian Sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam Tetapi Janganlah kamu campuri mereka itu Sedang kamu beriktikaf dalam masjid Itulah larangan Allah Maka Janganlah kamu mendekatinya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia Supaya mereka bertakwa Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 Para sahabat yang dicintai oleh Allah SWT Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua Dan bisa meningkatkan kedekatan dan kasih sayang dengan suami istri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah walaam bisawafu